Dasar pemuda tidak tahu diri, aku kutuk kamu jadi gorila, Expelliarmus. Oh tidak, aku menjadi lebih besar. Lalu dia mematahkan tanduknya hingga tidakkah kita meminta kepada Tuhan untuk menjadikan kita seekor anjing. Ampun buaya, jangan makan aku, aku masih kecil, dagingku tidak banyak, kenapa kamu tidak makan gajah saja? Teman-teman aku, tapi masa orangtuaku menentang aku? Oh gitu, tapi aku mau kebantu kamu? Saya akan memaafkanmu jika kamu mau menikahi putri saya. Tentuku sangat cantik bukan? Tapi kenapa? Kenapa kakiku seperti ini? Kenapa kakiku sangat kecil? Aku tidak suka. Oh ini, Nenek cuma lagi buat jarum dengan besi ini. Boleh, tentu saja kami tidak akan menghabiskan sebanyak ini. Ya maaf, tadi aku lupa, harusnya aku pelan-pelan tidak dilempar itu. Yaudah kita makan aja, aku sudah sangat lapar nih. Dian, pemburu pun datang. Nah, mana hasil tangkapanku hari ini? Hahaha, ternyata hasil tangkapanku adalah gajah. Ini Nenek ada sedikit rezeki untuk kamu. Tidak usah, tidak apa-apa. Saya ikhlas kau untuk membersihkan segalanya. Bagaimana kalau kakak datang seminggu lagi? Saya akan jawab. Iya, terima kasih. Maaf kakek, maafkan saya. Saya yang telah mengambil supaya kakek. Maaf ya kakek. Tapi, jangan kasih tau ke siapa-siapa. Begini caranya, kamu campurkan semua warna nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Saya, Syahli Fikirani Anwar dari kelas MIPAEA akan menceritakan sebuah cerpen yang berjudul Map of A Star. Cerita ini masih berlanjut ke cerita 9.34. Cerita ini menceritakan lima anak lelaki dan sebuah bintang. Lima anak tersebut berjanji kepada bintang untuk selalu bersama meskipun mereka berpisah. Maksudnya tuh mereka tuh bakalan ketemu lagi gitu loh. Terus beberapa waktu kemudian akhirnya mereka berpisah. Bintang pun tertidur. Dan mereka merupakan mimpi mereka. Beberapa tahun kemudian, Jake terbangun dari tidurnya. Dia merasa ada tanduk yang muncul di atas kepalanya. Dia merasa tanduk itu adalah sebuah kesalahan. Jake berkata, Sial! Tanduk tumbuh di kepala aku. Ucapnya. Jake itu memiliki, Jake itu termasuk lima orang anak tersebut. Jake itu ada alah lima anak tersebut. Teman-teman yang lainnya adalah ada James, Kay, Nicholas dan James. Maksud saya lima orang itu adalah Jake, James, Kay, Arthur dan Kay. Dia merasa takutan karena tanduk tersebut. Akhirnya dia pergi jauh ke dalam hutan. Dia mencari tempat agar dimana dia tidak seperti orang yang aneh. Kayaknya dia ke hutan karena dia merasa seperti hewan buas. Dia pun tidur di hutan. Setelah dia bangun, tiba-tiba ada hewan besar yang menghampiri dia. Dia terus berlari karena dikejar oleh hewan tersebut. Di lain tempat, ternyata teman-temannya dia, empat orang tersebut juga memiliki ketakutannya atau keunikannya sendiri. Contohnya, ada temannya yang bernama James. Dia memiliki mata yang berbentuk bergambar bintang. Lalu Kay dengan telinga besarnya, Nicholas dengan sayap dan hatinya, dan Arthur dengan duri di pundaknya. Lanjut ke ceritanya, si Jake. Dia pada saat dia dikejar oleh hewan buas tersebut, dia terus berlari dan ketakutan. hanya dia sudah jauh dari hewan buas tersebut. Dia masuk ke lingkaran. Lalu dia mematahkan tanduknya hingga patah. Dan berdarah. Lalu pada saat itu dia merasa sangat takut, dan merasa ingin tanduknya menghilang. Setelah itu datanglah Nicholas menghampirinya, dan melambai, menolongnya. itu mengarah, melambaikan tangannya. Mengulurkan tangannya ke dia. Lalu, Jake metok. Jake pun meraih tangannya. lalu, dia bangkit, disusul dengan ketiga temannya, dan mereka pun berkumpul bersama mereka kembali lagi, dan bintang pun bangun lagi. Sekian. Kesimpulan dari cerita ini adalah, yang utama kita tidak boleh mengingkari janji. Itu yang pertama. Dan maksud dari tanduk, matanya si James, telinga besar, sayap, dan duri di pundak adalah, tanduk itu adalah, beban pikiran, dan kayak, ya semacamnya lah. Terus, kalau telinga besar itu, ketakutannya akan, dia itu kayak di judge semacamnya gitu. Terus, kalau misalkan, mata itu, takutannya melihat, hal-hal yang buruk tentang melirinya. Terus, kalau misalkan, duri di pundak, itu, adalah, dia itu takut, kalau misalkan, banyak beban yang, akan dia tempuh nantinya. Dan sayap, dan sayap itu, adalah, sayap kan mengatakan burung, burung kan beradaptasi, dia itu takut, bakal beradaptasi nantinya. Dan hati, dia takut, kalau hatinya akan, selalu, tersakiti. Jadi, setiap teman-teman itu, pasti memiliki, gak cuman semacam aja sih, tapi semua anak itu, memiliki, ketakutannya masing-masing. dan ketakutan itu, akan hilang atau reda, dikarenakannya, sebanyak teman. Sekian. perhatikan. Terima kasih. Tolong klik tombol subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Semoga berhasil beramaiyekan. Terima kasih. Terima kasih. Semoga berhasil beramaiya. Merdeka. Merdeka.